Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sobat 651 Sabah kembali lagi bersama dengan kami untuk menghalas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Sindiran untuk Menakar Ida Wafat usia 48 tahun terpaksa bangkit dari kubur untuk cairkan JHT Menteri Tenaga Kerja Menakar Ida Fausia berlaku ini jadi surutan publik usai menerbitkan permenakar Nomor 2 Tahun 2022 yang menjamin jaminan hari tua baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun Sontak sosok Menakar Ida jadi surutan publik Berbagai meme sebagai bentuk sindiran pun beredar di jaring media sosial Salah satunya sebagaimana yang diunggah akun media sosial Instagram at Local Communion Melalui caption unggahannya akun tersebut dengan penuh satiran Menyinjir fenomena yang terjadi apabila aturan JHT itu diberlakukan Terlihat dalam gambar yang dibagikan sebuah narasi yang menjelaskan seorang peserta JHT Yang meninggal usia 48 tahun bangkit dari kubur demi mencairkan dana jaminan hari tua miliknya Salah satu peserta yang meninggal pada usia 48 tahun terpaksa bangkit dari kubur untuk mencairkan JHT-nya Pas saat dia berusia 56 tahun Bunyi narasi dalam postingan dikutip dari redaksi Hobbs ID pada Rabu 16 Februari Tampak pada unggahan sosok Menakar Ida di edit sedemikian rupa sedang berada di meja pelayanan BBJS Ketenaga Kerjaan Kemudian di depan Menakar Ida terdapat sosok jenazah yang di kafani dan di edit sedemikian rupa Mem penuh sindiran itu pun mendapatkan berbagai komentar dari warganet Terkutuklah kemenakar Balas akun BBJS Ketenaga Kerjaan Kenapa harus 56 tahun ya? Ujar akun yang lainnya Bau-bau korupsi nih Imbu akun yang lainnya Dana JHT ternyata terkumpul 550 triliun rupiah Inikah yang membuat pemerintah ngotot Menahan dana tersebut terkait dengan IKN Peraturan terbaru Menteri Tenaga Kerja mengenai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT Yang baru bisa dicairkan pada saat peserta berusia 56 tahun menjadi perbincangan warganet Dilansir dari urbanbogor.com melalui redaksi pikiran rakyat Mereka mengaitkan ditahannya dana JHT tersebut dengan pembangunan ibu kota negara baru Hal itu disebabkan karena dana yang terkumpul untuk JHT hingga saat ini telah mencapai 550 triliun rupiah Angka itu secara kebetulan hampir mirip dengan kebutuhan pembangunan IKN baru Yang diperkirakan akan memakan dana sebesar 466 triliun rupiah Menurut konsultan media dan politik Hersu Beno Arief dalam kanal Youtubenya Pada Sabtu 12 Februari 2022 Hal inilah yang menyebabkan beberapa pihak mengaitkan penahanan dana JHT Dengan kebutuhan pembangunan IKN yang baru Dugaan-dugaan yang mengarah ke situ menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat sah-sah saja Mengingat betapa ngototnya pemerintah menahan dana JHT ini Hal ini yang menimbulkan pertanyaan di kalangan para pekerja dan juga buruh Mirah Sumirat pun juga melontarkan kebingungannya Orang bukan dananya dia kok ditahan-tahan Dana orang, dana masyarakat, dana rakyat Ini dana para pekerja dan buruh kok ditahan-tahan Ada apa gitu? Padahal selama ini pemerintah pun tidak pernah memberikan dana dalam iuran JHT Milik peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut Dugaan itu semakin menguat Karena seperti kita ketahui pemerintah Indonesia Perakhir September 2021 Memiliki hutang yang fantastis mencapai 6.711,52 triliun rupiah Di sisi lain pemerintah juga tengah mencanangkan pembangunan ibu kota negara baru Dimana anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara itu masih belum jelas sumber dananya Bahkan menurut Mirah Sumirat Dari informasi yang didapatkan Kementerian Keuangan dan juga Bapak Nas mengalami kesulitan untuk menganggarkan IKN baru ini Jadi menurutnya menghubungkan penahanan dana JHT Dengan pembangunan ibu kota negara sah-sah saja selama masih berbentuk dugaan Tapi kalau dikoneksikan ya sah-sah saja Yang terpenting adalah kita kan dugaan-dugaan Boleh-boleh saja Ujar Mirah Sumirat Seperti dilansir dari redaksi Di kanal Youtube Hersubino Point Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!